dan action Hai nama saya Dimas and welcome back to my channel ya nah jadi sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat atau membuka koneksi dari java menggunakan jdbc ke database ya oke nah sebelumnya kan kita udah setup project menggunakan maven ya nah jadi di untuk membuka koneksi kita perlu tiga property yang harus kita siapkan yaitu username user database password database dan juga url database nah untuk user database disini saya mau siapin dulu ya si database nya misalnya saya buat dulu saya bikin file oke 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 kan i kan Oke, di sini saya pakai PostgreSQL 12.3. Kemudian saya mau set usernya. Misalnya PostgreSQL user-nya misalnya Bootcamp, PostgreSQL DB-nya misalnya Bootcamp. Oke. 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 selamat menikmati selamat menikmati oke misalnya saya coba connect ops misalnya bootcamp ya oh passwordnya admin oke udah bisa connect ya nah disini juga selain kita pakai psql kita bisa pakai database navigator disini caranya sama disini kita pilih tambah kemudian data source kita pilih databasenya mungkin untuk yang community support databasenya gak sebanyak ini tapi untuk postgres sepertinya masih ada ya atau teman-teman juga bisa pakai editor lain misalnya kayak pgadmin 4 atau pgadmin 3 atau debaver atau ya yang lain ya masih banyak kan nah tinggal pilih aja ini sama cuma sebagai alat pembantu aja oke disini ada hostnya oh ya biasanya disini suruh apa pertama disuruh milih apa download dulu jarnya di klik aja terus di download kalau saya sudah sering jadi disini langsung ya terus juga disini hostnya localhost databasenya portnya segini kita connectnya pakai user password kemudian tadi usernya bootcamp ya passwordnya admin admin kemudian databasenya bootcamp kita cek admin nah ini udah connect ya kita connect kita apply aja dan oke ini connect ya databasenya bootcamp kemudian skemanya public oke ya nah disini kan kita udah bisa ya nah sekarang kita buat di javanya oke nah jadi contohnya disini kan tadi misalnya postgre hostnya localhost usernya bootcamp passwordnya misalnya tadi admin nama databasenya bootcamp oke nah yang kita perlukan disini jdbc url jdbc url formatnya jdbc kemudian postgre.sql ini tergantung dari databasenya misalnya kalau mysql berarti jdbc mysql misalnya kalau sql server jdbc sql server kalau oracle jdbc tin oracle blablabla gitu ya terus disini hostnya portnya nama databasenya gitu oke nah terus disini misalnya saya mau bikin kelas baru namanya datasource config ya di dalam package misalnya config oke nah jadi teman-teman disini kita kalau kita mau bikin file baru kita klik disini klik kanan new kemudian misalnya kita bikin package dulu misalnya config enter nah disini jadi foldernya kemudian kita bikin file java ini ya kemudian nama misalnya datasource config config gitu oke atau teman-teman atau teman-teman juga bisa membuatnya secara langsung di filenya kita hapus dulu disini klik kanan atau control apa command n atau control alt insert ya kita bikin java kelas baru kita sebut nama package nya config titik ini package kemudian nama filenya datasource config jadi seperti ini gitu jadi lebih mudah kan ya oke nah kemudian disini misalnya saya tambahkan annotation at slf4g at slf4g yang diimpor dari lombok external slf4g di hit enter nah dia otomatis akan diimpor seperti ini oke nah kemudian disini sama juga disini kita bikin apa global variable hikari config nya ini kita perlu import untuk import kita bisa menggunakan option enter kemudian import atau kalau di window apa alt enter ya kita import nanti otomatis akan masuk ke sini oke nah kemudian disini kita bikin metodenya kita tambahkan ya ini ada yang kita import juga kita option enter import dari java x xcl kemudian yang ini kita import juga dari com jaker hikari hikari data source oke nah sekarang kita bikin test unitnya ya untuk ngetes bahwa koneksinya udah kebuat gitu ya oke nah disini di dalam folder test java disini nah ini kan ada kelas ya saya mau bikin satu satu kelas baru lagi namanya data source config test nah disini juga sama tambahkan slf4g kita import kemudian kita tambahkan ini oke untuk test case kita import dari junit framework test case kemudian data source config kita import dari package kita com mariantodimas example config data source config kemudian disini ada config disini url url jdbc postgreSQL localhost 5432 database bootcamp username bootcamp password nya tadi kita admin password nya admin kemudian disini ada add test kita perlu import dari junit test kemudian disini ada sql server kita import dari java sql sql exception kemudian data source kita import dari java x sql data source connection kita import dari java sql connection oke kalau sudah kita bisa jalankan hmm disini ada error oh kelebihan oke 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 kalau sudah kita bisa jalankan tes nya oke kita kita jalankan mvn clean tes oke nah kalau kita lihat disini tes script nya dua jalan terus status nya hmm mana ya status connected ya sini ini artinya database nya kita sudah connect nah kalau kita misalnya database nya kita matikan ya service nya kita coba tes lagi nah dia akan fail ya will fail dua tes jalan ada error satu error nya karena database nya gak bisa connect gitu oke oke ini koneksi nya sudah bisa ya nah sekarang disini ada satu tambahan lagi jadi biasanya kita bikin config config seperti ini dibikin eksternal ya artinya tidak di hardcode di dalam code kita bisa simpan di file properties misalnya oke nah disini saya bikin file baru namanya application.properties di src main resources ya jadi disini kita bikin di folder main disini klik kanan kemudian saya command n atau di window nya alt insert kemudian disini directory kemudian kita pilih resources nanti dia akan bikin folder namanya resources jadi kita bikin kemudian kita bikin file namanya di src main resources kita bikin file namanya application.properties kemudian disini saya copy file nya misalnya admin nah berarti kan sekarang gimana caranya apa property ini di load value nya untuk menggantikan nilai yang telah kita set di disini misalnya ya nah jadi disini kita bikin config baru misalnya kelas ini di config kita bikin ini ya nah kita import dari java util ini input stream dari java io stream kemudian kita tambahkan ini kita import ya io exception ini dari io oke ya nah ini tuh jadi untuk nge-load file application properties nah kemudian isinya atau property key nya kita ambil kemudian untuk mendapatkan nilai disini misalnya nah nilainya kan JDBCURL berarti nilainya akan ditampung di disini gitu oke nah untuk konfigurasi yang sebelumnya ini kita bisa tandain add deprecated ya artinya supaya kita tidak usah gunakan lagi nah kalau kita lihat di source konfig disini akan ada tandanya nih deprecated artinya sudah tidak digunakan kita bisa gunakan konstruktor yang lain ini saya komen kemudian kita set konfig yang baru new data source konfig tanpa parameter ya kalau parameter berarti dia mahamengkil yang apa application properties kalau kita cek lagi kita jalanin database nya oke kemudian kita tes oke ya sudah ya nah jadi nanti kalau ada perubahan dari segi koneksi kita akan mudah kita tinggal ubah di application properties saja kita tidak usah ubah di coding nya ya gitu oke ya mungkin sekian dulu pembahasan tentang apa membuka koneksi dari java ke database kalau teman teman kalau teman teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar kalau teman teman suka sama videonya kali ini silahkan like kalau enggak suka silahkan dislike kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe sampai jumpa di video selanjutnya